Intro Meningkatkan ketahanan pangan nasional Para istri prajuri TNI yang tergabung dalam Organisasi Persidikartika Chandra Kirana Koorsab Rem 011 PD Iskandar Muda Melakukan kegiatan produktif Dengan memanfaatkan lahan kosong Di seputar halaman kantor persid Kreativitas istri prajuri TNI tersebut Di antaranya melakukan budidaya ikan Dengan cara sistem bioplog Jenis ikan yang dibidayakan adalah Ikan nila, ikan kakak putih, dan ikan lele Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Koorsab Rem 011 PD Iskandar Muda Nyonya Yopa Baskoro Bersama pengurus persid Melakukan upaya dan mendukung Kestabilan pertahanan pangan nasional Ada pun kegiatan para istri prajuri TNI tersebut Seperti melakukan penghijauan Menanam sayur mayur dan buah-buahan Yang dapat dimanfaatkan hasilnya bagi keluarga Ketahanan pangan pada dasarnya Erat kaitannya dengan ketersediaan pangan Stabilitas harga pangan Dan keterjangkauan harga pangan Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Koorsab Rem 011 PD Iskandar Muda Nyonya Yopa Baskoro menyebutkan Kegiatan produktif yang dilaksanakan Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional Menurutnya memanfaatkan lahan kosong yang ada Agar menjadi bermanfaat Serta dapat menjadi contoh Khususnya para istri prajurit Serta pada umumnya bagi masyarakat sekitar Khususnya para istri prajurit Khususnya para istri prajurit Dalam hal ini untuk meningkatkan ketahanan pangan Kami telah membudayakan aneka tanaman Berupa bayang, tero, kangkung, petimun, sawo, mangga, ikan-ikan Dan juga kami ingin menggunakan ikan gila, kakak, serta lele Untuk ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan ketahanan pangan Selain peran pemerintah Masyarakat juga dapat ikut andil dalam menjaga ketahanan pangan Untuk menghindari adanya krisis pangan Masyarakat memiliki peluang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian pangan Sehingga masa pandemi seperti ini Masyarakat termotivasi menjadi lebih kreatif Sumber pangan tidak selalu berasal dari tanaman yang ada di sawah maupun ladang Melainkan juga bisa disediakan sendiri oleh masyarakat Salah satunya adalah dengan pemampatkan pekarang rumah Terima kasih sudah menonton!